selamat menikmati karena ia dapat dengan cepat memanjat pohon sesuatu hari kukang berkata hei semua hewan di hutan akulah hewan yang paling cepat dalam memanjat pohon tidak ada yang bisa mengalahkanku monyet yang mendengar ucapan kukang itu lalu berkata hei kukang kamu sombuk sekali aku juga bisa memanjat dengan cepat sepertimu oh iya mari kita buktikan dengan berlomba memanjat pohon yang tinggi itu siapa yang duluan mencapai puncak pohon itu dialah yang menang keesokan harinya perlombaan pun dimulai anjil yang menjadi wasitnya lalu kukang berkata kepada monyet hei monyet kamu sudah siap untuk kalah monyet pun menjawab aku siap menang atau kalah itu bukan masalah bagiku perlombaan pun dimulai kancil memberi apa-apa satu dua tiga mulai teriak si kancil kukang memanjat pohon dengan sangat cepat sementara monyet memanjat dengan sangat berhati-hati tiba-tiba terdengar suara krek aduh kukang terjatuh karena ceroboh dan menginjak ranting pohon yang sudah rapuh akhirnya monyetlah yang memenangkan perlombaan itu kukang yang kalah merasa malu dan meminta maaf kepada monyet dan seluruh hewan lainnya sejak saat itu kukang tidak sombong lagi dan sekarang cara penjaraan kukang sangat pelan itulah cerita yang saya buat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh